Intro Beberapa sumur milik warga desa Harjoinangun kecamatan Godong Kabupaten Gerubungan Jawa Tengah sudah lebih dari satu tahun airnya tak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air limbah bercampur minyak jenis solar yang berwarna hitam pekat dari pabrik garmen yang hanya berjarak puluhan meter dari pemukiman warga. Diduga menjadi penyebab sumur air sumur warga menjadi tercemar dan memunculkan bau tak sedap hingga radius puluhan meter. Seperti sumur ibu yang satu ini, sudah hampir lima tahun sumur airnya tak dapat dikonsumsi sehari-hari lantaran berbau yang menyenang serta air menjadi licin karena mengandung minyak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya warga terpaksa membeli air tanggi. Meski terlihat air limbah pabrik yang menyenang, namun dari pihak PT Saiaparel ataupun pihak dinas terkait hingga saat ini tak pernah melakukan upaya perbaikan saluran atau tindakan lainnya. Sempat terpantau salah satu mobil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gerubukan berada di dalam lokasi pabrik pada selasa siang 7 Mei 2024. Air limbah bercampur minyak yang berbau menyengat yang harusnya dialirkan melalui instalasi pembuangan air limbah atau IPAL ini oleh PT Saiaparel dibiarkan meluber dan menjemari lingkungan warga. Hingga berita ini ditayangkan masih banyak pihak yang harus dikonfirmasi untuk keberimbangan berita ini. Dari Gerubukan, Jawa Tengah, Suwarno, HarianSiber.com, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!